60 persen lah pemain nasional. Jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi. Anggota Komisi XDPR dari fraksi PDIP Putra Nababan mengkritik PSSI terkait program naturalisasi Timnas Indonesia. Ia berharap Timnas Indonesia diisi 60 persen pemain lokal saat berlaga. Hal itu disampaikan Putra saat rapat kerja, Raker, Komisi XDPR RI bersama Kemenpora dan PSSI, Senin, 3 Juni 2024. Menurutnya, ada beberapa pemain naturalisasi yang sejak 2010 belum main di Timnas Indonesia. Untuk itu, ia meminta PSSI dan Timnas Indonesia memberi banyak kesempatan ke pemain asli Indonesia. Pertama, tadi Bang Rano Karno sudah menyampaikan pandangan dari fraksi PDIP Perjuangan, tapi bukan berarti kita tidak memberikan catatan terhadap proses naturalisasi yang memang Komisi XDPR itu berkali-kali sudah melakukannya. Pimpinan saya mencatat, Indonesia sudah melakukan naturalisasi 25 pemain. 25 pemain sudah kita naturalisasi. Ini sudah lama sekali, sejak tahun 2010. Waktu itu saya masih di CTI. Tujuannya waktu itu, kalau tidak salah, untuk Piala AFF tahun 2010. Saya bahkan live report dari GBK. Waktu itu, kalau tidak salah, masih Kim sama Irfan. Saya ingat banget itu, itu penuh GBK di Piala AFF dan itu sangat membanggakan sekali pertandingan itu. Kemudian saya juga harus mencatat, pimpinan, bahwa di era sekarang ini adalah rekrutmen naturalisasi yang paling banyak. Ini sudah ada 11 pemain ini, dari 2022. Ini banyak sekali nih pemainnya. Bahkan, apa namanya, kalau kita lihat timnas kita ini kalau lagi bertanding gitu ya di lapangan, itu isinya lebih banyak pemain naturalisasinya. Ketimbang pemain nasional, gitu ya. Saya harus mengatakan pemain nasional, saya nggak mau bilang lokal, tapi lebih ketimbang pemain nasional. Nah, hal-hal seperti ini yang kalau menurut saya, karena mitra kita adalah pemerintah, ya. Ini harus menjadi perhatian dari pemerintah bagaimana kalau tadi teman-teman menyampaikan, tetap menjadi fokus terhadap pembibitan pemain muda kita, ya, bibit-bibit unggul kita. Kalau tadi Pak Andi, Puang Andi menyampaikan catatan yang sangat kritis, kalau memang asalnya pemain kita itu adalah dari daerah timur, mungkin kita harus rekrut lebih awal lagi, ya. Lebih awal lagi, lebih bibit lagi. Saya sudah pernah ke mana, waktu liputan, lu pernah saya ke Portugal, saya langsung ke tempatnya Ronaldo, ya, tempat dia pertama dibibit dulu ya, begitu muda sekali. Ya, bagaimana dia sangat krempeng, kurus, ya. Saya lihat foto-fotonya waktu dia muda, tapi dia dibibit di Portugal, sampai kemudian menjadi seorang pemain yang begitu luar biasa. Nah, hal-hal seperti ini kalau menurut saya, sejalan dengan naturalisasi. Ini saya lebih senang kalau bicara dengan mitra saya, ya. Naturalisasi ini, ya. Ini betul-betul kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat itu terhadap masa depan generasi muda, pemain nasional Indonesia, ini harus diimbangi. Mas Menpora dan seluruh jajarannya, harus diimbangi. Ya, bahkan dalam catatan saya, ini Bu Pimpinan, ya, kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu, Pak Sekjen PSSI, kalau bisa 60 persen lah pemain nasional. Ya, jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi. Ini kalau ke DPR ini masalah politik ini, ya. Kalau ke DPR ini bukan urusan olahraga. Ya, olahraga itu olahraga politik juga. Politik olahraga. Jadi, harus ada kepercayaan. Kalau bicara olahraga pure, murni, ya silahkan di PSSI. Tapi kalau sudah bicara di DPR Komisi 10, tentunya kami juga harus mempertimbangkan. Ya, masalah politik dan juga harus dipertimbangkan juga kepercayaan publik. Ya, tadi kan mayoritas dari teman-teman anggota Dewan di sini menyampaikan terkait dengan hal itu. Saya meminta kalau bisa 60 persen dari mereka yang bermain. Itu ya. Itu kalau bisa ya pemain nasional. Ya, jangan melulu tiba-tiba di lapangan 60 persen pemain naturalisasi. Jangan dibalik. Atas nama kemenangan dan lain sebagainya, itu dibalik. Ya, karena kita lihat ini, Ibu Pimpinan, dari catatan saya, tidak semua loh pemain naturalisasi itu pernah dimainkan. Ya, sejak tahun 2010 ya, itu ada tujuh pemain naturalisasi itu, bahkan tidak pernah bermain di tim nasional. Sudah dinaturalisasi. Namanya saya ada semua di sini, tujuh-tujuhnya. Karena saya narik dari tahun 2010. Malu mantan wartawan. Ya kan? Nah, saya dalam hal ini juga berterima kasih kepada Kemenpora yang telah memberikan evaluasinya. Karena ini saya yang minta. Di paparan ini kan ada evaluasi ya. Manfaat, pencapaian, dan lain sebagainya. Ini terus terang saya yang minta beberapa kali. Terima kasih Mas Menteri. Ya, Mas Sesmen sudah dipenuhi. Dan bahkan saya di rapat ini, saya tarik sampai 2010. Gitu ya. Jadi, ini yang Ibu Pimpinan tadi memberikan kesempatan pada saya oleh-oleh buat pemerintah dan PSSI. Beberapa catatan kritis ya. Supaya ada ekspektasi, ada rasa optimisme dari anak-anak Indonesia. Saya tidak mau mengatakan bahwa mereka yang naturalisasi tidak Indonesia. Karena mereka sudah Indonesia. Tapi dari anak-anak yang lahir, besar, ya. Ingin mengharumkan nama bangsa kita itu. Mereka punya kesempatan dan betul-betul di support oleh organisasi-organisasi keolahragaan yang ada di Indonesia dan kemudian menjadi mitra kita. Saya rasa itu Ibu Ketua yang bisa disampaikan. Terima kasih. Merdeka.